Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bagaimana kabar sobat semuanya Semoga selalu sehat dimanapun berada ya Di video kali ini saya akan sharing lagi Yaitu tentang cara membagi partisi harddisk ya pada laptop Karena ini partisi harddisk nya masih ada satu ya Dan kita akan membaginya Nah contohnya seperti ini ya Partisi harddisk itu kita buka file explorer disini Maka dia hanya ada satu partisi saja C saja biasanya kan ada partisi D partisi E gitu ya Nah untuk teman-teman yang partisinya mau dibagi ya Atau misalkan mau menambahkan partisi D gitu Membuat partisi caranya gampang Yang pertama di kotak pencarian ini ya Untuk Windows 11 silahkan hapus sampah terlebih dahulu Ya ketik persen tem persen lagi Nah ini di blok saja CTRLA ya lalu klik kanan delete Nah checklist dan skip Seperti itu ya Nah disini close dulu ya Close dulu selanjutnya teman-teman hapus juga di recall binnya Nah selanjutnya teman-teman buka lagi file explorer nya ya Lalu klik kanan di bagian disk PC ya Lalu show more option dan pilih properties Nah disini kita akan menghapus history pada sistem Klik expand system setting lalu ke system protection Nah disini kalau misalkan keadaan on kita klik config Nah disini silahkan delete Ini bukan mendelete data ya Bukan mendelete file Ini hanya history saja History kayak Kalau handphone kan cacek kayak gitu ya Tulisannya cacek kayak gitu Menghapus itu doang Nah kalau sudah ini kita lanjut ke step selanjutnya Yaitu klik kanan di disk PC lagi ya Klik kanan di disk PC lagi Lalu klik show more option dan pilih manage Nah ketika di klik dia nanti akan muncul tampilan seperti ini Dan pilih disk management Nah klik saja Dan akan muncul ini ya OSC Nah disini teman-teman silahkan klik kanan ya Atau jangan dulu saya akan jelaskan dulu ya Disini nanti kan bagi partisi nya harus sesuai teman-teman Nah disini kan apa Kapasitasnya 475 GB ya Jadi teman-teman silahkan klik kanan Nah disini Untuk teman-teman Membuat partisi D nya itu mau berapa GB kayak gitu Disini harus sesuai juga Ini kan 400 GB Kalau misalkan teman-teman buka partisi D nya 500 Tentu gak bisa Karena ukuran kapasitasnya Kapasitas harddisk nya 470 GB Kayak gitu teman-teman ya Jadi untuk D ini Saya sarankan Kalau misalkan SSD nya 470 Bisa dibilang 500 Saya sarankan D nya itu D nya itu 300 GB ya Kalau misalkan SSD nya 256 GB Saya sarankan D nya itu 100 GB Kayak gitu teman-teman ya Atau misalkan harddisk teman-teman itu 1000 GB Saya sarankan D nya itu 700 GB Seperti itu ya teman-teman ya Tapi berhubung untuk Orang yang punya laptop ini Katanya D nya isikan 200 GB saja Katanya Maka kita isikan 200 GB ya Nah tinggal di klik shrink ya Maka dia akan jadi 200 GB Tinggal di klik kanan Lalu klik new Nah next next aja Lalu untuk nama bebas ya Silahkan di next lagi Nanti tak lama dia sudah jadi Nanti akan muncul di file explorer Seperti ini Jadi sudah terbagi 2 Nah ini untuk penjelasannya agak Agak kecepatan ya Tapi Semoga teman-teman paham lah ya Tapi kalau misalkan belum paham Bisa ditanyakan lagi ya Di kolom komentar Misalkan mas Belum paham gitu Belum mudeng ya Tanyakan aja di kolom komentar Oke lah teman-teman Cara ini bisa untuk Windows 10 Ya Ataupun Windows 11 ya Bisa untuk Semua merek laptop Kayak gitu Oke terima kasih ya Sudah hadir Sudah menyimak Semoga berhasil Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax